Ada perpecahan dalam masyarakat terkait dengan pemilu ya, terkait dengan perbedaan pilihan, cuma tetap kita rekatkan kembali persatuan, karena tanpa persatuan kita tidak bisa melanjutkan pembangunan. Untuk di Sekadau, insya Allah, kondisi masih kondusif, dan ke depan juga kita, sebulan-dua bulan lagi kita sudah mulai lagi rangkaian pemilihan, mulai dari pemilihan kepala desa, dilanjut dengan rangkaian pemilihan kepala daerah. Jadi kepada masyarakat, lupakan semua perbedaan, kembali kita bersatu untuk melaksanakan pembangunan.